Halo guys jumpa lagi di channel ini ngoprek di rumah kali ini kita akan ngoprek tanaman-tanaman hias saya dan semuanya ini adalah jenis aglonema jadi project hari ini kita akan repotting atau memindahkan tanaman-tanaman ini ke pot baru nah ini ada satu nih yang lemes itu kemarin pas lagi panas banget kemarin ada minggu beberapa minggu lalu itu ada yang sempat panas banget ya dan lupa telat nyiram ya udah jadi lemes gitu nah potnya pot barunya adalah ini jadi nanti beberapa aglonema tadi itu akan kita masukkan disini kita gabung di satu pot besar ini sekarang kita masukkan media tanam lapisan paling bawah itu adalah tanah merah satu stok tanah merah di rumah nah yang kedua adalah skam bakar ini kita masukkan beberapa skam bakar ke pot murah meriah 15.000an itu tadi ya kita masukkan skam kira-kira sampai setengah ya sampai setengah permukaan campuran tanah merah dan skam ini dan terakhir teratasnya nanti kita beri nah ini kita shoot pupuk kandang katanya si pupuk kambing dan semoga bener sih jadi ini proses reporting kita mulai dengan ini aglonema apa ya kalau nggak stardust jadi aglonema aglonema ini adalah hasil dari apa namanya stek ya stek batang dari mamanya kadang stek akar yang bagian bawahnya saya potong terus saya semaikan jadi terus ya gitu terkumpul beberapa kemarin masih dipisah di pot pot gitu kan ya di pot kecil-kecil nah repotnya adalah kadang saya itu kurang disiplin menyiram kadang mudah cuacanya lagi panas terus dia kena sinar matahari langsung padahal sebenarnya itu ada di bawah apa namanya di atasnya itu ada sedikit atap gitu sih ada genteng gitu cuman matahari kan sinarnya kadang miring-miring dan itu kepanasan kemarin jadi pada agak layu gitu karena kepanasan terus airnya kurang jadi kalau pas lagi panasnya terik harusnya sih sehari minimal ditahan disiram sekali ya minimal itu kalau bisa sih malah dua kali kalau luar biasa panas nah ini ada beberapa jenis aglonema ada red coaching yang barusan terus tadi itu kayaknya Stardust ya Stardust atau Bikroy sih kayaknya Stardust terus nanti ada ini ini Bikroy ya ini lemes nih juga ini lemes nih karena media tanamnya sedikit terus panasnya luar biasa jadi biasa dikroy red coaching Stardust sudah ada lagi nah ini kita masukkan yang baru ini adalah rotundum ya rotundum eh bukan rotundum itu lipstick yang barusan lipstick terus nanti ada lagi juga rotundum nah ini ini beberapa yang sudah dimasukkan kita masukkan lagi hasil stek dari red coaching lagi itu red coaching itu salah satu favorit saya itu enggak terlalu mahal tapi bagus termasuk Bikroy itu juga Bikroy termasuk varian yang saya suka saya tuh suka yang murah-murah pokoknya asal bagus ya Nah untuk aglonema itu sebenarnya asal terawat kombinasi antara air dan sinar matahari bagus itu sebenarnya bagus-bagus aja apapun jenisnya ya bahkan yang murah kayak Donna Carmen pun kalau terawat itu bagus kok Oke yang di belakang di sana itu nah ini red coaching lagi sama itu juga red coaching sih yang lemes tadi itu yang ini mending yang daun tiga ini cuma itu ada sedikit yang daunnya sobek itu bukan sobek sih itu jadi dimakan atau dikerikitin sama ulat-ulat keket ya yang hijau itu nah untuk yang ini coaching dua ini nanti kita pindah ke satu pot pot bulat ya bukan dipot otak panjang ini karena sudah penuh nah saat pemindahan kita beri pupuk vitamin B nah tujuannya vitamin B ini untuk menyehatkan akar jadi kalau akar itu dipindah biar enggak stres ya biar tanemannya enggak stres orang kalau kayak pindah lingkungan pindah rumah pindah sekolah kan kadang stres tanaman juga seperti itu kita beri vitamin B ini kita larutkan kita aduk lalu nanti jadi kita siramkan ya Nah nanti di bagian akhir akan kelihatan hasilnya setelah beberapa hari dipindah ya jadi emang ini video beberapa hari yang lalu yang saya bikin kita siramkan cairan vitamin B tadi ya oke nah ini hasilnya setelah beberapa hari mungkin belum sampai seminggu sini udah terlihat lebih seger ya karena memang apa tadi pengaruh vitamin B tadi terus ini juga saya siram biar enggak sampai kering kelembabannya terjaga nanti kalau sudah benar-benar sehat akarnya kuat dan agak rimbun baru kita pindah ke pot masing-masing oke terima kasih sudah menonton bye bye selamat menikmati